Siapa? Mas? Mas Deyan? Tias. Mas? Iya, benar itu suara Tias. Tapi enggak, enggak, enggak mungkin. Enggak mungkin Tias ada di sini. Ini apa sih? Ini pasti karena aku terlalu mikirin Tias. Aku sampai halusinasi, aku dengar suara dia. Sama-sama, Bu. Maaf, sudah mengganggu. Tias, ada apa? Ini ada, Bill Boy. Iya, Pak. Saya mau mengantarkan paket-paket ini. Paketnya dari siapa ya? Dari Pak Sigit, Mas. Bapak ngapain ngirimin paket-paket ini segera? Pak Sigit sudah mereservasi candlelight dinner atas nomor Bapak Deyan dan Ibu Tias di restoran kita nanti malam. Oh, Bapak ngirim barang itu buat makan malam kita. Kok Bapak sampai segitunya ya, nyiapin semuanya? Boleh saya taruh barangnya di mana? Oh, iya. Silahkan taruh di dalam aja. Oke. Mari. Mas, Bapak berlebihan gak sih? Menurut saya sih iya ya. Buat apa ya, Pak-apain nyiapin ini semua buat kita? Iya. Jujur saya belum pernah dinner terus pakai baju mewah kayak gini. Saya bingung, emang harus ya kalau dinner pakai baju mewah. ini kenapa ya, Mas, kayak Bapak tuh yang paling antusias untuk kita bulan madu terus sekarang pakai nade-nade acara dinner kayak gini? Mungkin Papa Mungkin Papa mikirnya kalau lagi bulan madu itu ya harus banyak kegiatan romantis aja seperti pasangan pengantin yang yang baru nikah pada umumnya. kalau kita kan beda ya. Kita menikah itu karena iya, iya, iya. Saya ngerti. Mas, apa kita gak usah dateng aja ke candlelight dinner yang udah direservasi sama Bapak? Tapi kalau Papa tahu gimana? Kita mau alasan apa lagi coba? Pasti bingung juga kan cari alasan yang lain. Iya juga sih. Bapak pasti akan dapat info dari petugas hotel sini. Itu dia. Papa pasti sedih. Gimana kalau misalnya kita telpon Papa? Ngapain? Mau bilang kalau kita gak bisa dateng? Bukan, bukan itu. Kita telpon Papa, kita terima kasih aja sama Papa karena udah siapin semua ini buat kita. Ya, biar Papa seneng aja. Iya. Iya, iya sih. Biar Papa gak kecewa. Yaudah, Mas Dian telpon Papa ya. Oke. Oke. Tuhan, diangkat ya? Tuh kan, Mas. Jangan-jangan feeling saya bener. Terjadi sesuatu sama Ibu. Makanya Bapak aja sampe gak angkat telpon ya. Udah kamu jangan berpikiran negatif dulu. Kita positive thinking aja sekarang ya. Kalau misalnya memang terjadi sesuatu sama Ibu dan saya yakin gak ada, Papa tuh pasti ngabarin kita. Papa gak mungkin diam aja. Jadi kamu jangan khawatir, oke? Sekarang, kita ikutin aja ya. Sama apa yang disiapin sama Papa. Anggap aja ini kita lagi berbakti kepada orang tua. Kepada Papa. Biar Papa seneng. Iya, Mas. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang. Terima kasih.